ini lumayan kering-kering banget halo assalamualaikum selamat datang di channel aku Mbok Gijono hari ini Mbok Gijono mau panen buah kesemak lagi dan kali ini Mbok Gijono mau panen semuanya karena sudah pada kematangan dan dimakan sama itu kupu-kupu sama kumbang oke kita petik semuanya bismillahirrahmanirrahim panas banget ini ini aja kita habiskan saja gak usah disisain ya ini yang sudah pada kematangan itu nih kayak gini sobatan lain dimakan sama si kumbang aduh tidak ada semuanya ya aku pakai gunting lah disisak berusakan ini namanya ini lumayan udah kumbung guning banget ini daunnya itu ciputan kalau yang udah kematangan kayak gini itu udah gak bisa dimakan sobatan lain pasti dalemnya itu ada itu eh ulet ya ada uletnya gak ya eh belum ada uletnya sobatan lain masih cantik ini ini pasti udah manis banget ini tuh airnya sampai kumbucer manis banget belum ada uletnya ya sobatan lain ya bener-bener enak ini namanya buah kesemak jepang ya sampai pada busuk kayak gini yang di atas-atas gak nyampe ya yang di atas-atas ini baru yang di atas-atasnya kita pakai merah-merah aduh wah sudah dimakanin sama itu dimakanin sama ulet dimakanin sama burung sobatan lain udah-udah kandih tempat kita petik semuanya aja tidak usah disisakan ini kan ini kan ini udah matang kayak gini aja udah gak bisa nih udah kematangan dikit telah dikit aja udah kebagihan ini masih bisa udah dapet banyak ya tuh sobatan lain wah kesemaknya itu habis semuanya dimakan sama kupu tuh kan tuh semua dirubung sama kupu saking manisnya ya saking manisnya jadi kupu atau hewan-hewan kumbang apa itu suka banget sama ini tuh karena memang bener-bener manis ini gak ada sepet-sepetnya sama sekali itu perusahaan ini itu kan udah dimakan sama burung dimakan sama apa itu ini banyak tapi udah dimakanin sama hewan tuh pada separuh-separuh ini masih ada satu yang diatasnya masih ada biarkan saja sisain buat burung ya disini banyak banget burung liar jadi yaudah mungkin jalan sisain berapa masih kecil padahal udah itu terus kita lihat tuh jambunya juga sambil pada mateng semua ini tuh ih sambil kematengan jambu-jambunya yang siapa tanen lihatin kalau udah kayak gini tuh udah gak bisa nih gak enak ya sebatan lainnya sampai mateng kayak gini tuh ih paling seneng loh lihat jambu mateng-mateng kayak gini nih hmm gak dipetikin gak dipungkusin biarkan aja buat burung-burung liar ya oke kita lanjut ke bawah panen pare aja ya sobatan lain ya karena parenya udah mateng-mateng banget gitu nih lumayan juga nih dapet satu gembol kesemeknya ya oke sobatan lain sekarang bukijana udah di bawah kita lanjut lagi buat panen pare ya sobatan lain karena ini pare ini udah gede-gede banget ini sayang kalau gak dipetik ya saatnya memanen ini hasil tanaman sayur kita lumayan bagus-bagus banget ini gede-gede banget kita tanen banyak banyak panennya balik kain kain hmm Hmm. Nah ini sobatanen lumayan ya. Parehnya dapat banyak juga. Ini. Mantep pohoknya ya. Aduh. Roboh. Apaan sih? Tuh. Hmm. Tuh. Dapat pareh, dapat kesemap. Terus disini tuh buah gambas ya. Sekuanya mbok kecuala itu. Buahnya cantik banget sebatan lain. Tuh. Ini pada patung reong-reong ya. Ini paling beberapa hari lagi nanti juga udah mau panen lagi ini. Si gambas sekuat. Nggak sia-sia ya. Mungkin jalan bikin lanjaran kayak gini ya. Karena hasilnya juga memuaskan. Oke. Kita cari parehnya lagi. Parehnya yang masih kecil-kecil itu banyak banget. Itu sepetan lain. Oh. Ada yang di belakang itu udah lumayan gede tuh. Petik aja ya. Atau belum? Oh itu belum. Nanti aja ya. Nanti aja itu. Nunggu. Tuh. Masih banyak ya parehnya ya. Nanti masih bisa panen-panen lagi tuh pareh. Atas-atasnya juga banyak banget. Buahnya banyak banget parehnya. Hebat banget. Alhamdulillah ya. Oke. Sekarang bagi cona. Mau petik pareh yang di atas itu sobat tonen. Tuh. Di sana juga ada pareh ya. Kita petik yuk ke atas. Nah. Kita mau panen ini. Ini pareh ini pareh jawa ya sobat tonen ya. Kecil kayak gini udah gak bisa gede lagi. Tapi dia itu enak banget. Gak pahit sama sekali. Tuh. Ini agak besaran dikit ya. Ini khusus buat lalapannya. Tuh. Lihat. Pepaya Mbok Gijono itu. Pepaya kerdil sekarang udah jadi tiga ini ya. Karena waktu itu potong. Jadi berubah jadi tiga. Ini apa? Ini pareh favorit Mbok Gijono ini. Tuh. Gak bisa gede cuman segini-gini aja. Tapi rasanya itu enak banget. Gak pahit. Eh. Malah ada yang sampai gak ketahuan ini sobat tonen. Tuh kan. Gak gede. Udah sampai mekar kayak gitu. Soalnya jarang ditengokin sih ya. Ini juga. Pepayanya sahdu banget ini. Gede banget. Gede banget. Lumayan. Oke sobat tonen. Ini hasil panenan kita. Panen pareh sama buah kesemek ya. Ini kesemeknya manis banget. Mbok Gijono itu. Kalau makan buah kesemek ini tuh kalep ya. Karena rasanya bener-bener yahoo. Yummy enak banget. Soalnya. Kalau sobat tonen. Disini pasti bakal ingipin nih. Tak cobain ini makan buah kesemek Jepang ini ya sobat tonen. Jadi video Mbok Gijono cukup sampai disini aja ya sobat tonen. Selain karena Mbok Gijono masih mau lanjut panen yang lainnya lagi. Takut ini durasinya kepanjangan. Jadi Mbok Gijono akhir videonya. Terima kasih yang udah menyaksikan video Mbok Gijono. Jangan lupa buat like, komen, and share. Kirim titik saran dan masukannya. Oke sobat online. Bye bye. See you next video. Sebelum Mbok Gijono akhirin. Mbok Gijono mau ingipin ini dulu. Satu aja. Satu dikit aja ya. Hmm. Ini manis banget. Trancy. Ini kesukaan Mbok Gijono. Buah favorit Mbok Gijono ini. Trancy super-super crunchy. Hmm. Kalau pari. Ini favoritnya. Kecil gini buat lalapan tapi gak ada rasa pahit-pahitnya sama sekali. Ini enak banget ya. Tapi kalau yang gede ini buat lalapan gak enak. Pahit. Kalau yang ini gak. Oke sobat online. Terima kasih dan bye bye. Bye. Bersambung.